Kisah emas, kilauan harta dari masa ke masa. Selama ribuan tahun, emas telah menjadi simbol kekayaan, keindahan, dan kekuatan. Kisahnya bermula dari zaman kuno, di mana emas dipandang sebagai anugerah langit dan digunakan untuk perhiasan, upacara keagamaan, dan sebagai alat tukar yang berharga. Peradaban-peradaban kuno seperti Mesir kuno, Yunani, dan Romawi mempersembahkan emas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Emas juga menjadi fondasi dari sistem moneter pertama, memberikan stabilitas dan nilai pada ekonomi masa lalu. Selama abad pertengahan, emas terus menjadi pusat perdagangan global. Dengan jalur-jalur perdagangan seperti jalur sutra dan jalur emas membawa kekayaan dari timur ke barat. Era penjelajahan membuka pintu baru bagi eksplorasi dan eksploitasi tambang emas di Amerika. Mengubah lanskap ekonomi dunia. Pada era modern, emas tetap menjadi aset yang dicari dan dihargai. Perannya sebagai investasi yang stabil dalam situasi ekonomi yang tidak pasti terus berlanjut. Selain itu, industri perhiasan, teknologi, dan ruang angkasa terus mengandalkan emas sebagai komponen penting. Kisah emas bukan hanya tentang kilauannya yang memikat, tetapi juga tentang perjalanan panjangnya dalam sejarah manusia, ekonomi global, dan tantangan masa depan dalam menjaga keseimbangan antara kekayaan dan lingkungan. Kenapa nilai emas cenderung stabil? Nilai emas stabil karena beberapa alasan utama. Kekuatan instrinsik. Emas memiliki nilai intrinsik yang tinggi karena keindahannya, keunikan, dan kelangkaannya. Ini membuatnya menjadi aset yang dicari dan dihargai secara universal. Sebagai lapisan proteksi, emas sering dianggap sebagai lapisan proteksi terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Ketika mata uang atau aset lainnya mengalami penurunan nilai, emas cenderung mempertahankan nilainya relatif stabil. Permintaan konstan. Permintaan akan emas konstan dari berbagai sektor seperti perhiasan, industri teknologi, seperti elektronik dan medis, dan investasi membuatnya tetap diminati. Menjaga nilai stabilnya. Pasar global. Emas diperdagangkan di pasar global dengan likuiditas yang tinggi. Hal ini memungkinkan harga emas untuk tercermin secara real time berdasarkan dinamika pasar yang luas. Kepercayaan dan warisan sejarah. Selama ribuan tahun, emas telah dianggap sebagai simbol kekayaan dan kestabilan. Dan kepercayaan ini terus berlanjut hingga saat ini, memberikan fondasi kuat untuk nilai stabilnya. Meskipun nilai emas bisa mengalami fluktuasi jangka pendek karena faktor-faktor seperti spekulasi pasar, perubahan permintaan dan penawaran, serta perubahan kebijakan ekonomi global. Nilai intrinsik dan posisinya sebagai lapisan proteksi membuatnya tetap menjadi salah satu aset dengan nilai yang relatif stabil dalam jangka panjang.